Assalamualaikum, hai sahabat dapur mamika video kali ini mamika bikin bolu vanila 2 telur ini cocok juga untuk base kue ulta atau kue tar mau tau gimana aku buatnya nonton videonya sampai selesai caranya pertama masukkan 2 butir telur 120 gr gula pasir 1,4 sendok teh soda kue 1,4 sendok teh garam dan 1,4 sendok teh vanili bubuk 1,5 sendok TSP 100 ml susu cair dan 2 tetes pewarna makanan kuning kalau suka kemudian ini kita kocok hingga putih kental dan berjejak ini aku mix dengan kecepatan mixernya bertahap selama 8 menit kurang lebih dan teman-teman bisa lihat perubahan dari adonannya nah ini hasil akhirnya seperti ini kemudian tambahkan 200 gr tepung terigu aku pakai protein sedang dan ini terigunya diayak agar tidak ada yang menggumpal dan kemudian ini kita aduk atau kita kocok kembali pelan saja dengan speed yang paling rendah jadi cukup asal tercampur saja ya teman-teman dan ini sudah tercampur terakhir tinggal kita masukkan 50 gr margarin yang sudah dicairkan dan sudah suhu ruang dan ini kita lanjut mengaduknya menggunakan spatula agar memastikan tidak ada bahan cair yang mengendap di bagian bawah adonannya kemudian kita siapkan loyang aku pakai ukuran 18 cm oleh si margarin dan lapisi kertas roti lalu di atas dan di samping loyangnya kita beri margarin kembali ya cukup tipis-tipis saja kemudian kita tuangkan adonan yang sudah kita buat tadi dan ini aku bantu ratakan dengan tusuk lidi ya teman-teman kemudian kita hentak-hentakan agar udara di dalamnya keluar nah ini kita mau panggang menggunakan wajan saja jadi tanpa air dan kalau bisa menggunakan alas seperti ini tidak langsung di bawah wajan dan ini kita tutup kita panggang kurang lebih 45 menit atau hingga matang gunakan api kecil seperti ini nah ini sudah matang teman-teman hasilnya alhamdulillah mengembang dan bagus banget kalau sudah sedikit hangat bisa langsung saja disisir pinggirannya kita keluarkan dari loyangnya ya teman-teman nah ini hasil bagian bawahnya teman-teman wah alhamdulillah bagus banget gak gosong dan matangnya itu pas ini bolu vanilanya udah bisa disajikan seperti ini atau mau dijadikan base kue tar atau kue ulang tahun ya bisa banget jadi ini aku sedikit hias dengan bahan seadanya yang lagi ada di rumah saja dan bahan menghiasnya juga seadanya ya teman-teman jadi maaf kalau ini kurang rapi dan ini aku lapisi dengan buttercream secukupnya kemudian aku tambahkan meses ini aku pakai yang pelangi teman-teman bisa ganti yang lain ya coklat atau coklo chip coklat batang dan ini aku tambahkan hiasan tanpa spuit ya jadi pakai plastik segitiga aja aku bolongin kecil-kecil jadi aku bikin titik kecil aja seperti ini disemprotkan teman-teman bisa lihat ya seperti di video nah juga di bagian atasnya juga aku lakukan hal yang sama nah ini baru aku gunakan spuit aku semprotkan seperti ini untuk lapisan cherry ya teman-teman jadi aku taruh cherry di atasnya nah seperti ini agar lebih cantik nah ini dia teman-teman bolu vanila 2 telur dan kue ulang tahun atau kue tart sederhananya nah ini cocok banget ya untuk acara keluarga arisan natal atau lebaran ya kita buat dengan bahan sederhana tapi menghasilkan cake yang mewah dan ini teman-teman kuenya udah aku potong dan ini texture di dalamnya itu tuh lembut banget teman-teman bisa lihat ya nah krimnya juga pas banget gak enak nah kalau teman-teman suka sama videonya jangan lupa like ya terima kasih sudah menonton selamat mencoba selamat mencoba